Selain itu, pemirsa Desa Wisata Pekunden menyumas masuk 75 besar Anugrah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bentuk kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata Indonesia. Anugrah Desa Wisata 2023 merupakan salah satu program unggulan penggerak kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata Indonesia yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ketiga kalinya dengan mengangkat tema kebangkitan ekonomi dari desa untuk Indonesia bangkit. Program ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya sehingglobal, berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari program ini agar desa wisata di seluruh Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang memiliki daya tarik wisata tergerak untuk mendaftarkan desanya ke dalam ADWI 2023. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga membangun motivasi yang menggali potensi-potensi desa wisata bagi pengembangan desa dan menjadi penggerak ekonomi tingkat desa melalui desa wisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno saat mengunjungi desa wisata, Pekunden mengatakan Kementerian menginginkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dan setiap ada gangguan di setiap destinasi wisata harus dipastikan penanganannya agar segera dapat terselesaikan. Untuk setiap destinasi wisata harus dipastikan cleanliness, healthy, safety, and environmental sustainability dan di Pekunden, startup yang sangat potensial yakni berkaitan dengan kuliner, seni, budaya pertunjukan, juga fasilitas seperti homestay tersedia. Kita menginginkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dan setiap ada gangguan di destinasi wisata kita harus pastikan ini ada penanganan dan kami langsung menerjunkan tim agar memastikan bahwa laporan tersebut segera di follow up dan dipastikan konsep pariwisata yang CHSE, clean, healthy, safe, and environmental sustainability. Rumah tadi menurut saya startup yang sangat potensi adalah berkaitan dengan kuliner, startup juga yang berkaitan dengan seni, budaya, pertunjukan, sekaligus juga karena sudah ada 24 homestay dan setiap homestay itu akan membuka lapangan kerja, kita kira-kira 4, jadi ada total 100 yang bekerja di ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, ini bisa dikelola dengan konsep digitalisasi. Saya ingin mengundang teman-teman dari Desa Wisata Pekunden, khususnya kaum muda, untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja dengan menciptakan startup-startup yang nanti akan kita gabungkan dengan program kebersamaan bersama Astra di ekosistem Astra dan juga di ekosistem kita melalui program backup Bapak Rekra Fosfara. Salah satunya Desa Pekunden Kecamatan Bayumas, Kabupaten Bayumas, merupakan desa wisata berbasis kreatif dan dikelola oleh kelompok sadar wisata wisang geni. Desa wisata kreatif Pekunden memiliki tagline kuncara yang berarti terkenal atau tersohor dengan harapan mampu menjadi desa wisata yang dikenal oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara. Deswita Pekunden memiliki sanggar seni tari, seni moacopat, dan enam sanggar seni karawitan. Sanggar seni wisang geni menciptakan garapan tari baru yaitu tari Pekuncara digunakan untuk menyambut tamu penting yang datang ke desa wisata kreatif Pekunden. Tarian ini menceritakan sejarah berdiri-nya desa Pekunden sebagai desa pertama setelah berdiri-nya Kadipaten Bayumas. Dari Bayumas, Parianto Bayumas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!